Halo teman-teman selamat datang di channel YouTube di sawang setiap hari kami jam 7 malam kami ada video resep masakan terbaru jangan lupa di nonton ya sakrak saya yang komen hari ini di sawang mau bagi resep untuk teman-teman cara buat lumpia kulit tahu udang ayam ya isi udang ayam teman-teman nah ini bahan-bahan yang mau dibutuhkan teman-teman kulit tahu satu lembar sudah saya gunting ya sesuai selera mau kecil-kecil botong kecil aku agak besar jadi potong agak besar ya sudah saya lap ya pakai kain basah supaya enggak gitu asin ya teman-teman ya dilap dulu atau mau direndam pakai air boleh juga sebentar langsung ditiriskan ya Nah ini bahan-bahan yang mau dibutuhkan udang 100 gram sesuai selera ya mau banyak boleh ya cincang kasar aja terus ini saya pakai daging paha ayam ya biar lebih lunak lebih enak ya 300 gram teman-teman ini rasa-rasanya ada kardu jamu satu sendok teh setengah sendok teh garam bicin sedikit ya itu opsional ya merica sepampak 4 sendok teh ini gula satu sendok teh kalau rasa mau kurang apalagi kita boleh tambah ya teman-teman water separuh aja ya secukupnya juga dipotong kecil-kecil seperti ini teman-teman daun bawang sama daun seleri sesukupnya teman-teman sudah saya iris halus-halus seperti ini ya ini tepung tapioca boleh diganti dengan Mbak Zaina ya dua sendok makan ya muncung ya ini bawang goreng ya bawang putih goreng satu sendok makan supaya lebih harum nanti ya ini tiga siobang putih cincang ya enggak digoreng punya ini maaf Wijen satu sendok makan lebih harum saus tiram satu sendok makan telur putih satu sendok satu buti telur ya teman-teman aku ambil putihnya aja ya enggak ngambil kuningnya nah selanjutnya kita mau aduk dia punya bahan dulu teman-teman nah teman-teman kita masukkan ini ya ayam udang masukin water ya ini isinya bisa untuk pansi ya pansi boleh ya isi pansi boleh nih pas kali ini tinggal nanti kok sisa boleh dibeli kulit pansinya langsung diisi ya teman-teman ini rasa-rasanya masukin nanti kok kurang ngerasa boleh kita masukin lagi di tes rasa dulu ya buang putih ya masuk pokoknya semua diaduk jadi satu lah ya telur putih yang masuk ya ya nggak boleh terlalu basah terlalu basah nanti nggak bisa dibungkus terus loh ya pecah nanti bawang putih goreng Hai minyak Wijen saus tiram masukkan tapiokanya ya atau majaina ya boleh diganti ya teman-teman enggak boleh terlalu banyak ya masukin ya nanti terlalu keras ya kenyal kali ya kurang enak ya teman-teman nanti setelah aduk-aduk semua udah merata boleh dites rasa kok kurang asin tambah kecak asin aja ya jangan kasih garam lagi ya nanti karena kulit tahunya ini kulit tahu keringnya ini asin ya jadi kita nggak boleh asin nanti kalau asin setelah digoreng atau dikukus jadinya nggak enak terlalu asin ya mau diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman biar supaya agak kenyal ya dia punya daging ya agak padat ya sebentar aja dibuat seperti ini ya dibanting-banting sebentar ya nah teman-teman sekarang kita mau isi di dalam kulit tahu ini ya kita mau isi sebelah seperti ini boleh mau sebelah sini boleh kok sebelah sini kan dagingnya banyak aku nggak cukup nanti di kok kayak begini kan agak dikit ya sesuai selera ya ini pelekatnya pakai tepung terigo aja ya dua sendok makan kasih air diaduk-aduk ya untuk pelekat nanti biar nggak buka dia ya Hai jadi kita ambillah satu sendok ya sesuai selera ya mau berapa banyak kok terlalu tebel pun nggak bagus nanti digoreng belum mateng dalamnya ya secukupnya aja kita letak ya ini pakai semprot bisa ya pakai suh plastik segitiga ya teman-teman boleh ya biar agak gampang ya ini kan cuma berapa buah lah nggak usah lah pakai ini aja ya kita kasih rapihkan ya sudah letak dagingnya di kulit tahu ini kita rapihkan dulu ya kasih cocok ya gini ya biar sama rata ya nanti sini gembong sini nggak ada ya jadi nggak cantik nanti setelah dibungkus ya teman-teman nah seperti ini baru kita gulung ya nih nah diangkat aja ya Nah seperti ini sampai udah mau selesai di sini Nah kita oles dengan terigo tadi ya dia supaya dia lekat ya nggak terbuka waktu digoreng nanti ini ya Nah seperti ini aja oke bisa jadi ya nanti baru kita rapihkan kita pakai ini sumpit ya kan baru kita gini supaya dia nggak keluar dagingnya nanti ya kita stok di sini aja ya ada sisanya ya Nah teman-teman teman-teman ini lumpia kulit tahu ya isi udang ayam ini sudah jadi teman-teman hasilnya sekitar 20 biji ya teman-teman ini yang besar-besar ya Nah sekarang kita mau digoreng teman-teman kalau mau buat dua rasa boleh sebagian digoreng sebagian dikukus ya boleh ya kuku 20-15 menit sudah boleh dimakan ya udah sudah matang itu ya teman-teman Nah saya mau digoreng aja teman-teman ya teman-teman minyak sesukupnya ya Nah udah parah sini ya kita goreng ya satu persatu ya apinya kecil-kecil aja nggak usah besar di gosong dia ya Nah kita goreng satu persatu mau makan berapa banyak kita goreng ya kalau belum mau makan jangan digoreng dulu ya atau goreng setengah mateng boleh juga ya nanti kita goreng ulang lagi boleh sesuai selera ya teman-teman setelah menguning kita boleh balik ya kita lihat ya kudaunan menguning kita boleh balik ya Nah ini seperti ini teman-teman dagingnya nggak keluarkan bagus ya nanti ya ini nggak pakai tepung punya loh ya makan seperti ini nanti kulit tahunya ini guri-guri ya kita kita oleh sama saus atau pakai sambal ya sesuai selera ya teman-teman ya Nah teman-teman seperti ini ya udah boleh diangkat ya udah mulai menguning ya apinya nggak boleh terlalu besar ya teman-teman ya nanti dalam isi dagingnya belum matang lagi ya jadi kita harusnya sedang-sedang aja apinya ya kita tiriskan dulu kasih minyaknya turun ya banyak minyak ini Oke seperti ini teman-teman ini kulit lupiannya ini seperti ini kan akan masaknya enggak enggak agak pucat kan kita goreng goreng dua kali teman-teman lebih guri ya luarnya ya dan dalamnya ini juga juicy ya kita boleh goreng ulang lagi ya ini ya seperti ini ya ini udah kedua kali teman-teman ya tadi udah pertama ini kedua ya kita goreng ulang lagi sekali apinya agak besar ya kasih ya biar supaya guri ya teman-teman udah goreng kedua kali teman-teman seperti ini ya cantik ya guri ha bisa bunyi ini nih garing nih jadi kita tinggal sajikan aja teman-teman ya teman-teman ini hasil lumpia kulit tahu ya udang dan ayamnya udah jadi teman-temannya hasilnya setelah digoreng ya seperti ini ya bisa cocok sama sambal ya rasanya enak luarnya guri dalamnya juicy ya teman-teman boleh coba ya resep ini ya semoga teman-teman buah berhasil terima kasih teman-teman tunggu resep selanjutnya bye bye